wajib dadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nama kawan semoga baik-baik aja pasti ya guys ya nah di konten kita hari ini kita bakal ngejemput mbak-mbak yang kemarin kita ketemu di pasar pagi guys sekarang tuh masih malu-malu sebenernya waktu mbak deket itu awalnya ya karena lagi nunggu temannya tuh katanya mau ngejemput cuma gak dijemput-jemput kok tauin ada berapa kali tuh sering banget mau ngomong kayak pemaksaan anjir yaudah lah abis itu gua tinggalin tuh gua liatin dia dari jauh kok gak dijemput-jemput mana yang mau ngejemput gitu kan temannya gak dateng-dateng yaudah lah akhirnya gua sembri lagi ya kan terus gua sembri lagi dia masih gak mau juga guys kalapan kalapan nah abis itu gua baliknya tuh ke lewat kota gaya sebenernya lewat kota tuh lebih cepet cuma gua mikirnya di alun-alun kan emang jalurnya pengalihan gitu kan yaudah gua lewat bedesan aja ya emang agak sedikit muter gitu dan dia tuh pikirnya gua mau dibawa kemana kali ya terus kayak nih mau kemana sih kok lewatnya jalur sini kalau asano aja yang lebih deket gitu ya ya paling puter nambah 10 menit kali ya itu terus gua juga di jalan sebenernya pengen ngobrol sama dia tuh gimana ya kalau ngobrol di atas motor tuh kan emang telefonnya bacot jadi gua terlalu munculan gitu guys makanya video tuh banyak banget tuh jadi juga kayak senyap-senyap gitu awalnya waktu gua daya nanya kan makanya gua positif tinggi aja nih ini cewek kayaknya mau sih ya kan gua tawarin gua tanterin aja soalnya dari awal tuh beda ya guys gua cuek-cuek banget tuh dari awalnya mukanya tuh ada ada senyum sama sekali tuh biasanya langsung gua langsung tenggelin aja gitu gak mau memaksain terus yang paling mau melujuknya tuh gimana ya waktu gua mau pergi kan gua minta nomor whatsappnya tuh emang gak dikasih sama dia terus begitu ya kayak pas awal gua mau tewas sama dia tuh gua mau pergi kan gua naik motor eh tiba-tiba udah kasih whatsappnya yaudah lanjutlah sampe sekarang gitu sama dia nih dari kemarin chattingan mulu sebenernya sih gua ngajakin dia tuh pagi tadi ngajakin dia ke pantai cuma dia katanya gak bisa harus beres-beres rumah dulu apa segala macem yaudahlah jadinya gitu nih nungguin dia kelar dulu nanti kita enaknya jalan-jalan kemana ya ke Karanganyar aja kita udah lama gitu gak pernah jalan-jalan ke Sony ini sekarang jam berapa wih jam setengah sepuluh misalnya kalau jam segini ke pantai tuh enggak enak ya cuacanya terlalu panas oke oke pokoknya kita skip dulu ntar kita lanjut lagi kalau mau jemput dia aja soalnya kita mau ngejemput di rumah ya katanya ketemunya di tempat yang kemarin aja gitu guys ini ada acarapan wih rame banget ini jadi mana ya itu bukan sih udah lama dari tadi nungguin gimana atau mau langsung langsung aja kenapa sih gak mau dijemput di rumah aja mending di rumah aja biar biar tetangga gak tau emang jangan-jangan dia takut sama tetangga gitu ya takut dijulitin ya hehehe tetangganya dia ternyata julit semua guys apalagi gue juga dia pakai motor kayak begini bacot banget kenaputnya aduh buset ini kita jalan-jalannya kemana kalau karanganyar aja gimana mau gak oke kita lanjut jalan dulu kenapa kaget ya kaget ya kaget ya nanti gue kalau dari gigi satu gue gigi dua emang nyendal gitu guys ya tak mungkin kayak gitu karakternya kali ya kalau awal-awal tuh nih bukan kaget jangan kaget dong emang kayak gitu gimana ya tapi kan kalau udah tiga empat lima emang tuh emang lebih spurt gitu angkatan satu ke dua aja yang lebih kayak ngangitin gitu guys sebenernya gue narik dikit aja kali ya dia takut gak sih di bawah ngebut takut kenapa takut ya tinggal pegangan aja lah tapi tadi kaget kaget waktu kayak gini ngendal ngendal ya pegangan makanya soalnya kalau gak ngebut dikit tuh gimana ya panas banget buatannya jadi emang harus di bawah agak kencangan dikit panas banget ini ya ini sepertinya lebih enakan kalau jalan-jalan tuh sore kalau gak sore tuh pagi sekalian aja kalau jam-jam nanggung kayak gini waduh kurangnya enak cuacanya atau mau nongkrong disini aja kenapa atau mau nongkrong disini aja atau di tempat yang tadi gak tersenang rameh kali nih guys mungkin lagi jam istirahat kali ya semua kocil itu ketujuh padaku hahaha gak ada obat emang ya ini aja baru jatih guys belum mau oke coba aja kalau mau ya duduknya di situ aja kali ya sebenernya tadi kalau disana tuh kayaknya panas banget tuh juga masih rameh ya kenapa? merah 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 kok merah sih memang ada apa warna merah kayak gendera ya tapi btw jaketnya sama anwarannya ya ya gak tau loh janganin kamu nyamain punya aku enggak sih ini aku bingung manggil manggil manggilnya Siki mbak umurnya berapa sih? boleh tau gak? umurnya berapa? terus jangan-jangan privasi lagi iya ternyata privasi guys kita gak boleh nanya umurnya dia rumahnya aja gak boleh tau dimana hahaha eh tapi itu yang gua sebenernya masih keko aja sih pas waktu pertama ini tempat duduknya kayaknya agak gimana sih? hahaha kok ketawa tukeran dong tempat duduknya nih agak kurang rasa gimana kalau aku duduknya disitu kamu disini hahaha duduknya kurang rata guys lihat yang belakang gonjit tadi mau nanya apa ya? lupa aja deh jadi jadi yang kemarin tuh gimana sih Neko bisa ditinggalin? gak tau kan tadinya mau pasar pagi bersama ya pasar pagi katanya mau mau beli apa? beli bumbu dabur? iyalah hahaha emang emang jangan-jangan ini ya? mau jangan-jangan gak boleh sebusun hahaha ya udah lanjut terus abis itu baliknya temennya udah di rumah atau belum balik juga? gak tau katanya mau pergi sebentar ya udah ketemuin tapi mau gak balik-balik katanya tak hubungin udah mau balik gak balik juga katanya 2TW-2TW harus nyampe yaudah kalau ketemu masnya yaudah terus awalnya kok gak langsung mau aja? mau dong langsung mau aja jangan basa-basi kenapa? kenapa? kan kemana udah kenalan ya kali kenalan lagi yaudah kenalan lagi gak lep-lep-lep terus hahaha aku masih kepo nih sebelum itu umuran berapa gitu 2000 atau 2009 berapa gitu? oh 2000 masih 2000an masih bocil masih bocil masih bocil masih bocil tapi udah segede ini bocil apaan? hahaha eh tapi ada kumis tipisnya tuh gue agak sedikit gimana kalau ada cek kumis tipis kita nonton ke espo bareng gimana mau gak kita nonton ke espo bareng soalnya gue sebenernya dari kemarin pengen banget ke espo cuma gak ada temennya gimana kalau sama kiki aja ke espo ya peksok kalau ada waktu kalau ada waktu tinggal empat sehari lagi di hari apa di hari keberapa kira-kira bisa gak kita nonton espo bareng? bisa sih berapa hari lagi? gak tau kok gak tau sih? katanya bisa jadwalnya belum tau kerjanya dimana sih? kenapa? kerjanya dimana? atau jangan-jangan kamu jaga stand disitu? iya jaga stand disitu di aksesoris udah pas banget itu mending kita aja yang ini aja nyamperin kamu di stand boleh juga sih tapi rame gak? rame banget rame banget eh aus banget tapi gimana? kok tiba-tiba udah abis aja udah mau bocor udah bocor bocor? iya emang kamu gak mau makan lagi ya? gak mau makan lagi ya? gak mau makan lagi ya? gak makan udah makan kak cewek tuh gimana sih biar bisa cepet berisi? sebenernya pengen agak berisi dikit gitu tadi jangan gendut katanya gak enak emang ya? kalau gendut gak enak enak aja masa sih kalau enaknya enaknya dimana coba nanya? iya kan jadi berisi katanya kalau gak berisi kayak kayak apa? kayak apa ya? kayak apa? kayak apa? kayak gak dikasih makan hahaha berarti gua gak dikasih makan ya? gua kan gak berisi nih iya bisa jadi yaudah isiin dong sama kamu lah diisi pake apa ya? diisi pake apa? diisi pake cintamu boleh? kayak apa? diisi pake cintamu boleh? enggak enggak kok enggak? tapi ini ngomong soal tadi kursi nih ini kursi lama-lama jadi antik loh tau gak? kenapa? kalau kursi yang tadi nih akan yang agak gue yang tuh lama-lama jadi kursi antik bedanya sama kamu apa atau enggak? enggak 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 tau kalau kursi kan jadi antik kalau lama-lama kan kalau kamu jadi makin cantik tempatan untuk rindu ini sakasih kolokot tubuh warat sejanji trapargi trabis satipu jujur sabutu koi pas kosu hilang baru saya mau cari kamu ngapain ngemil? ini kan cuma minum doang enggak ada ngemilannya kalau mau ngemil beneran ntar kita pesenin aja enggak lah di sebelah tuh ada tuh enggak? 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 kamu suka ngemil apa? ngemil ngemil apa yang paling enak? sempol eh telur gulung bedanya sempolnya sama telur gulung apa? enggak tahu enak kan telur gulung kenapa sih? itu yang paling enak? iya iya kalau menurutku sih itu semuanya enggak enak kalau itu enak karena aku enggak suka karena aku suka ya makanya kalau aku tuh ngambilnya enggak suka yang itu tau nggak aku sukanya ngemil apa? ya tahu lah ngemilikan kamu kamu abis ini katanya mau ke stand jam berapa? jam setengah dua aneng setengah dua aneng dia setengah dua di stand ya berarti kita ke sana jam berapa ya? jam malem? malem malem malemnya jam berapa? malemnya jam berapa? jam 10 jam 11 an sih jam 11 tutup? iya berarti kita kalau misalnya berangkat bareng bisa enggak kira-kira? bisa kalau masih mau ya maksudnya kan tinggal gue jadwalnya bisa apa enggak gitu karena bukan kerja juga kalau mau pas berangkatnya bareng gitu jadi kan kita berangkat dari rumah nih kita nanti ke expo ketika kamu jangan pas lagi jaga terus sih ya kita jalan-jalan aja ntar di sana kalau kayak gini aja ntar bilang sama teman kamu kamu ingin aja dulu jalan-jalan bentar hahaha ya enggak apa-apa sih emang boleh? enggak dimarin kan lagi jaga stand masa jalan-jalan ikut-kut kayak pengunjungnya ya enggak kan di sana masih banyak yang jaga ya masih banyak yang jaga ya kalau malem kan udah si pagina udah pulang kamu yang sip sore? kamu hari ini sipnya sepore? yaudah ya jadi mungkin next time kita berapa hari lagi ya kita mau bahas seperti ini gue usahin sih perangkatnya bareng gitu kalau misalnya bisa gitu ya jadwalnya kalau misalnya nggak bisa yaudahlah kita langsung nyamperin aja dia di expo gitu ya boleh? boleh? boleh ya udah abis ini mau kemana lagi? mau jalan-jalan lagi? atau mau langsung balik? kemana ya? boleh aja lah kamu mau istirahat dulu? buku siang 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 biar nggak ngantuk? kalau di sana ngantuk nggak? ngantuk ngantuk banget? rame yaudah ya jadi mungkin sekitar aja konten kita hari ini terima kasih buat semuanya yang udah nonton abis ini kita langsung balik iya katanya abis ini mau tidur siang gitu ya nggak enak dia jadwalnya tidur gue gangguin mulu hehehe oke sini bye bye bye